Hai guys, selamat datang kembali di channel saya. Sejak penjajahan pertama Antartika di tahun 1800-an hingga saat ini, kita semua terus dibuat terpikat oleh keajaiban yang ada di dataran es raksasa ini. Selain menjadi benua putih yang dingin, Antartika juga menyimpan banyak misteri yang menarik untuk dipecahkan. Kondisi yang keras, suhu, beku, dan landscape tandus membuat Antartika tidak ramah bagi manusia. Selain itu, disini juga banyak menyimpan fenomena alam yang aneh. Nah, di video kali ini kita akan membahas misteri-misteri besar yang ada di Antartika. Apa aja sih misteri-misteri itu? Sebelum saya mulai ke videonya, boleh ya saya minta support dari kalian untuk subscribe channel saya ini, agar channel ini bisa berkembang dan saya juga jadi semangat untuk mengupload video-video yang lainnya. Tanpa buang-buang waktu lagi, kita masuk ke misteri yang pertama. Sulit membayangkan apa yang ada di bawah lapisan es tebal di Antartika. Tetapi, para ilmuwan telah menemukan sejumlah danau di bawah tanah. Danau bawah tanah Antartika pertama kali ditemukan pada tahun 1970 dengan menggunakan radar. Para ilmuwan memperkirakan ada sekitar 400 danau yang berada di bawah 3 km es. Diperkirakan, danau-danau ini terbentuk setelah pemisahan Antartika dari Gondwana Land. Danau ini tidak memeku sebagai akibat dari tekanan dari berat lapisan es. Pada tahun 2014, ilmuwan dari Montana State University melakukan studi di Danau Wilan. Dan menemukan ekosistem mikroorganisme yang beragam dan aktif di danau. Ini adalah spesies luar biasa yang belum pernah terpapar udara segar atau matahari selama jutaan tahun. Mereka semua menggunakan mentana dan amonium sebagai energi untuk berkembang. Di McMurr The Dry Valley, air terjun berwarna merah cerah mengalir dari Glaster Taylor ke Danau Bonny. Pemandangan ini tampak seperti semburan darah di es. Dan para ilmuwan menemukan penyebab di balik fenomena misterius tersebut baru-baru ini. Air berwarna merah ini dulunya adalah danau asin yang sekarang terputus karena pembentukan Glaster di atas danau. Airnya terawetkan 400 meter di bawah tanah dan menjadi lebih asin dari waktu ke waktu. Yang saat ini 3 kali lebih asin daripada air laut dan tidak dapat membeku. Air asin ini juga tinggi akan kandungan besi serta tidak memiliki oksigen atau terpapar sinar matahari. Ketika air yang tinggi akan zat besi ini keluar melalui celah di Glaster dan bersentuhan dengan udara, kandungan besinya mengalami oksidasi dan berkarat yang membuat air berwarna merah seperti darah. Ross Iself merupakan lapisan es terbesar di Antartika dengan tebal ratusan meter dan luasnya mencapai lebih dari 500 ribu kilometer persegi. Selain ukurannya yang luar biasa, lempengan es besar ini juga menyimpan misteri karena seperti menyanyikan melodi yang menakutkan. Suara yang keluar dari lempengan es besar ini disebabkan oleh angin yang bertiup melintasi bukit salju. Angin ini menciptakan getaran permukaan dan nada seismik hampir sepanjang waktu. Lebih lanjut, para ilmuwan menemukan bahwa lagu dari es ini berubah sebagai respon terhadap lingkungan, seperti pencairan atau badai yang menggeser salju. Para ilmuwan kemudian menggunakan lagu tersebut sebagai alat untuk memantau lapisan es secara real time, melacak stabilitas dan kerentanannya untuk runtuh. Antartika merupakan wilayah kuno yang telah mengalami transformasi luar biasa selama jutaan tahun. Sebelum menjadi gurun beku seperti saat ini. Antartika pernah menjadi wilayah yang hangat dengan hutan hujan dan mungkin peradaban. Teori ini berkembang setelah penemuan fosil kayu yang menunjukkan keberadaan hutan hujan di Antartika. Para ilmuwan juga menemukan satu ton fosil dari hewan laut, burung, dan dinosaur di jaman Kapur. Para ilmuwan juga menemukan sel sperma yang usianya diperkirakan sekitar 50 juta tahun. Semua penemuan ini akan diharapkan akan membantu para ilmuwan menghasilkan informasi evolusioner baru. Jika berbicara tentang gurun, kebanyakan orang pasti membayangkan dataran berpasir yang panas. Namun, faktanya Antartika adalah gurun terbesar di dunia. Sekitar 99 persen benua ini tertutup es. Tetapi 1 persen sisanya terdapat lembah kering yang dikenal sebagai McMurdo Dry Valley yang terdiri dari bukit pasir. Dan ini menjadi sangat penting bagi para peneliti. McMurdo Dry Valley memiliki iklim yang mirip dengan Mars. Dan para ilmuwan percaya bahwa wilayah ini mungkin menyimpan rahasia kehidupan di planet lain. Bukit pasir ini bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, yaitu 1,5 meter per tahun. Para ilmuwan percaya ini disebabkan oleh perubahan iklim, yaitu saat atmosfer memanas, es mencair, dan bukit pasir menghilang. Antartika adalah ladang emas untuk mencari meteorit. Meskipun meteorit dapat jatuh di seluruh permukaan bumi, tetapi batu dari luar angkasa ini lebih mudah ditemukan di Antartika. Karena kondisinya yang dingin dan kering mempertahankan pecahan batu. Permukaannya yang putih dan bersih juga membuat meteorit lebih mudah dikenali. Selain itu, hampir semua batu yang ditemukan di Antartika adalah batuan luar angkasa. Karena hanya sedikit batuan yang terbentuk secara alami di lapisan es Antartika. Sejak tahun 1976, ada lebih dari 20.000 sampel meteorit luar angkasa yang dikumpulkan. Tim ilmuwan Jepang dan Belgia menemukan meteorit terbesar di Antartika Timur dengan berat 18 kg. Tim mencari meteorit selama 40 hari. Menemukan 425 meteorit dengan berat total 75 kg. Sebuah lubang seukuran Irlandia ditemukan di Antartika pada tahun 2017. Lubang berukuran 78.000 km persegi itu adalah lubang terbesar yang pernah diamati sejak tahun 1970-an. Lubang ini disebut polinya dan ditemukan di Laut Wedel di Samudera Selatan. Polinya terbentuk karena air yang lebih hangat dan asin yang ditemukan di bagian laut yang lebih dalam. Air hangat didorong oleh arus laut mencairkan es di permukaan. Para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin mengapa polinya dibuat. Tetapi, kemungkinan para mamalia laut menggunakan lubang ini untuk bernapas. Namun, para ilmuwan masih terus berusaha memahami dampak dari lubang raksasa yang misterius ini. Nah guys, itu adalah misteri-misteri yang ada di Antartika. Biarpun Antartika merupakan tempat berkembangnya misteri dan memiliki banyak teori konspirasi selama bertahun-tahun, masih ada banyak misteri lainnya di Antartika, termasuk legenda yang berkembang sejak lama. Semoga saja, semua misteri di Antartika satu persatu dapat diungkap oleh sains agar tidak menimbulkan rasa penasaran atau memunculkan teori-teori konspirasi. Sampai disini dulu video kali ini guys. Thanks for watching. Bye! Bye!